Pemirsa paslon kedua alias terakhir pada pemilu kada Buleleng yakni Nyoman Sugawokori Gede Suwardana tiba di gedung KPU Buleleng Kamis 29 Agustus sore diantar ribuan simpatisan dan pendukungnya. Paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sugawokori dan Gede Suwardana yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus mendapat giliran mendaptar ke kantor KPU Buleleng Kamis 29 Agustus sore. Paket Sugawokori Gede Suwardana bersama ribuan masa sebelumnya menggelar doa bersama di Pura Agung, Jakarta, Natal dan kemudian perjalanan kaki menuju kantor KPU Buleleng. Di KPU diterima oleh Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana dan dilaksanakan penanda tanganan formulir visi misi paslon serta penyerahan surat pernyataan naskah visi misi dan program paslon. Dalam konferensi pernyataan, Sugawokori menyebutkan bahwa tiga hal yang menjadi prioritasnya yakni pembangunan bandar udara, pelawahan jerukan bawang, dan menjadikan Buleleng sebagai kota pendidikan. Sugawokori Swardana akan tampil dalam pengelatan Filkada ini dengan mengedepankan kedamaian, kesantunan, intelektualitas, pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat dan sudah tentu penghargaan yang tinggi terhadap keberagaman dan perbedaan pendapat. Jadi, sehingga dengan demikian akan terwujud demokrasi yang untung, yang sehat di masyarakat Buleleng ini khususnya dan Indonesia pada umumnya. Koalisi Indonesia Maju Kim Plus yang terdiri dari Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PSI, dan Partai Garuda mantap menyatakan dukungannya terhadap paslon Sugawokori Swardana untuk memimpin Buleleng lima tahun ke depan.